Assalamualaikum guys, video ini adalah postingan pertama Kaika di bulan suci ramadhan Untuk itu, Kaika ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Semoga berkah di bulan yang penuh pengampunan ini Baiklah, untuk yang lagi nyari-nyari menu buka puasa Yuk masukin pangek masin ke dalam daftar berbuka Pangek masin adalah gulai ikan kuah kuning khas Sumatera Barat Oh iya, untuk jenis ikannya suka-suka aja Kalau saya, karena berasal dari dare Ada kecenderungan lebih sering menggunakan ikan air tawar ketimbang ikan air laut Oke deh, sebelum lanjut, pastikan dulu subscribe dan klik gambar lonceng di sampingnya Supaya update terus kalau Kaika upload video terbaru Bahan utama untuk membuat pangek masin ini adalah 2 ekor ikan tawar Setelah ikan selesai dibersihkan, taburi garam dan beri perasan air jeruk nipis Ratakan dan diamkan ikan sekurang-kurangnya setengah jam Kemudian bilas bersih Terima kasih telah menonton! Bahan lainnya adalah 1 liter santan sedang Oke deh, berikut ini adalah daftar bumbu yang dihaluskan Di sini saya menggunakan 3 buah bawang ukuran besar 3 siung bawang putih, 25 buah cabai rawit, 1 potong jahe, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 1 sendok makan biji ketumbar Daftar bumbunya bisa di screenshot di sini atau dilihat di description box Sanggrai terlebih dahulu biji ketumbar dan kemiri untuk menguatkan aromanya Kemudian haluskan bersama bumbu-bumbu yang harus dihaluskan Bumbu-bumbu lainnya adalah 4 buah cabai merah, 5 buah cabai hijau, 2 lembar daun salam, 1 potong lengkuas, 1 batang daun serai, 1 lembar daun kunyit, tapi karena dikeringkan tidak bisa saya ikat, melainkan dipotong menjadi 4 bagian saja Dan tentu saja tidak ketinggalan 3 potong asam kandis Daftar bumbunya bisa di screenshot di sini atau dilihat di description box Tuang 1 liter santan ke dalam wajan, masak dengan api sedang hingga mendidih Kemudian masukkan bumbu halus, aduk rata Terima kasih telah menonton! Lengkuasnya dimemarin dulu sebelum dimasukkan ke dalam santan Begitu juga dengan daun serai Setelah dimemarkan, ikat bentuk simpul supaya daunnya tidak lepas-lepas saat dimasak Oh iya, ujungnya juga dipotong sedikit supaya tidak kepanjangan Tambahkan garam sesuai selera, aduk rata dan masak santan hingga mendidih Oh iya, cabainya sebelum dimasukkan harus dibelah dua dulu Sekarang saatnya untuk memasukkan potongan ikan Masak ikan menggunakan api sedang hingga matang sambil santannya sesekali diaduk biar tidak pecah Oh iya, jika ada, sekarang saatnya untuk menambahkan potongan tahu dan tempe Terima kasih telah menonton! Hampir-hampir matang, balik ikannya dengan hati-hati Kemudian lanjutkan kembali memasak hingga semua bahannya menyerap Terima kasih telah menonton! Sekarang pangek masinya sudah matang Santap dengan nasi hangat-hangat ditemani dengan sayur kesukaan masing-masing Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!